Hai, kali ini Lisa bikin almond crunchy cookie ya Karena tadinya mau bikin peanut butter tapi gak ada Adanya bubuk almond langsung Lisa bikin resep baru ya Yuk mari kita simak videonya 250 gram tepung almond ya, bubuk almond Kemudian kita akan masukkan 225 gram gula halus Dan kita akan masukkan 290 gram minyak kacang ya Atau minyak veggie Kalau minyak kacang dia lebih wangi ya Dan 400 gram tepung terigu serbaguna Kemudian semua bahan ini kita aduk aja menjadi rata ya Dan 50 gram tepung maizena Dan kalau teman-teman mau bisa tambahkan sejumput garam Karena ini banyak ya, jadi wadahnya gak cukup bisa keluarin Dan untuk adon supaya lebih rata lagi Kemudian kita akan timbang lebih kurang 8 gram ya Dan kita bulat-bulatkan dan kita gepengkan sedikit Dan kita letakkan di atas loyang ya Yang sudah kita alasin dengan baking paper Kemudian Lisa akan olesin kuning telur ya Kuning telur buat toppingnya itu 5 kuning telur omega dan 5 sendok teh minyak kacang Yang ini diaduk menjadi satu Dan Lisa akan oles di atasnya 2 kali Dan terakhirnya akan ditaburin dengan selas almond ya Nah kita akan panasin dulu ovennya di 160 derajat Api atas bawah selama 10 atau 15 menit Dan kita akan panggang juga di suhu yang sama 160 derajat, api atas bawah 50 sampai 55 menit ya Kalau misalnya panggang di atas suhu 55 menit Atasnya agak kecoklatan ya Tapi lebih crunchy sih bener Lisa Tapi kalau misalnya dipanggang cukup sampai 40 menit Juga udah matang Cumannya atasnya warnanya sudah pas Jadi tidak terlalu hitam Oke jadi menulisnya kue kering ini cukup enak Crunchy dan bisa menjadi menu tambahan Buat teman-teman yang mau jualan Oke sampai disini video kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Bye Bye